Di Kabupaten Parigi Motong, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Parigi Kabupaten Parigi Motong mengalami overkapasitas. Pasalnya dari kapasitas daya tampung hanya 150 orang, kini dihuni warga binaan mencapai lebih dari 200 orang. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Parigi Kabupaten Parigi Motong, baik narapidana dan tahanan titipan, jumlahnya melebih kapasitas hingga 100 persen. Sesuai standarnya, Lapas Kelas 3 Parigi di Olaya Seyokianya hanya dapat diisi 150 orang, namun saat ini jumlahnya naik, yakni mencapai lebih dari 200 orang. Kepala Lapas Kelas 3 Parigi Mohamad Askari Utomo menyebutkan, tahun-tahun sebelumnya penghuni Lapas Parigi hanya berkisar 180 orang dan tidak pernah menyentuh angka 200 orang warga binaan. Namun setahun belakangan ini, tren peningkatan jumlah aksi kriminalitas, terutama pada kasus penyalahgunaan narkoba. Akibat jumlah yang terus meningkat, pihak Lapas meminta agar para binaan, penggunaan narkoba sebaiknya menjalani rehabilitasi dibandingkan harus mendapatkan hukuman tahanan. Matabene memang 241 itu masih over kapasitas, karena daya tampung kapasitas Lapas Parigi ini hanya 150 orang. Meningkat itu memang narkoba, narkoba yang kebetulan dan pemakai. Mudah-mudahan lah kalau harapan kami itu, kalau narkoba yang pemakai itu minimal bisa menjalani rehab. Saat ini jumlah warga binaan di Lapas Parigi sebanyak 241 orang, terdiri dari tahanan sebanyak 122 orang, dan narapidana 119 orang. Dari jumlah warga binaan itu masuk dalam kategori 3 kasus besar yakni 91 orang atau sekitar 37 persen adalah perkara narkoba. Kemudian kategori kasus perampokan sebanyak 48 orang atau 19 persen dari jumlah warga binaan, sedangkan kasus terakhir adalah Undang-Undang Perlindungan Anak sebanyak 37 orang atau 15 persen. Dari Kabupaten Parigi Mautong Amirullah Jarabe, Kontributor Teferi, Sulawesi Tiga.